Pembelajaran tatap muka memang belum diperbolehkan oleh pemerintah. Hal itu untuk mengantisipasi sebaran COVID-19. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pati Muntamah menyebut jika pembelajaran tatap muka secara full masih terlalu beresiko. Hal ini didasari dari peta persebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Pati yang tergolong masih tinggi. Secara pribadi, Muntamah berharap agar para guru mempunyai model atau kreasi perbaduan antara pembelajaran secara langsung dan online. Menurutnya, dengan model tersebut, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung namun politisi partai PKB ini meminta agar dalam pembelajaran tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya penanggulangan COVID-19 di bidang pendidikan. Secara pribadi ya saya secara pribadi, memang kalau tatap muka full memang saat ini masih beresiko. Harapan kami guru ini punya model atau punya kreasi untuk ya tatap muka tapi hanya sebagian kemudian masih juga menggunakan online. Berarti paduan antara langsung dan juga online. Muntamah menambahkan jika kreasi guru memang menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar yakni dengan perbaduan sistem kegiatan belajar mengajar tetap muka dengan sistem online. Tim Liputan, Parlemen TV Pati